Halo semuanya, balik lagi sama aku Mifta, pastinya di channel bersama Shopee, so stay tune terus ya. Halo semuanya, apa kabar? Selamat hari libur atau selamat hari weekend. Di video kali ini, aku mau ngejelasin kendala perihal pencairan dana ES pinjam tidak bisa dilakukan dikarenakan rekening bank dibatasi. Kira-kira kenapa ya? Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa di klik lonceng notifikasinya biar kalian tahu informasi update dari video aku. Dan jangan lupa di share di bakat teman-teman biar kita saling diskusi bareng, so stay tune terus ya. Oke teman-teman, sebelum aku masuk ke kendala dari pencairan dana ES pinjam yang tidak bisa dicairkan dikarenakan rekening banknya dibatasi, aku mau menjelaskan secara general apa itu fitur ES pinjam. Jadi fitur ES pinjam ini adalah semacam dana siaga yang disediakan oleh Shopee atau mungkin fitur yang ada di aplikasi Shopee dimana untuk pencairannya itu bisa dilakukan dengan cara kita input rekening bank kita sesuai dengan yang tercantum di buku tabungan. Seperti nama kita, kemudian nomor rekening, kemudian banknya apa. Dan fitur ES pinjam ini adalah masih dalam tahap pengembangan. Apa sih maksud dalam tahap pengembangan? Jadi fitur ini adalah masih belum tersedia ke semua pengguna Shopee. Ini menurut definisi aku teman-teman. Lalu bagaimana pada saat kita mau mencairkan dana ES pinjam tapi dapat notifikasi seperti ini nih. Rekening banknya dibatasi. Nah menurut aku pribadi, disini ada dua faktor. Kenapa sih nggak bisa dicairkan? So stay tune terus ya. Oke teman-teman, jadi faktor yang pertama adalah pencairan dana ES pinjam tidak berhasil. Dikarenakan rekening banknya dibatasi karena sebelumnya akun kalian itu diretas oleh pihak yang mengatas namakan Shopee. Dimana kalian sudah menginformasikan kode OTP, password, kemudian pin Shopee Pay ke pihak yang mengatas namakan Shopee. Pada saat kalian sudah mendapatkan fitur ES pinjam dan dananya masih ada, kemudian akun kalian sudah kembali normal dan muncul notifikasi yang sebelumnya. Aku kasih tau ya di video sebelumnya. Itu kalian bisa langsung aja ya lapor ke tim Shopee, baik dari call center, dari social media, dari live chat, atau mungkin dari email. Agar bisa dilakukan pengecekan lebih lanjut teman-teman, seperti itu. Yuk kita lanjut buat faktor yang kedua. Stay tune terus ya. Faktor yang kedua adalah pada saat kalian ingin melakukan pencairan dana ES pinjam, namun dapat notifikasinya bahwa rekening banknya dibatasi, dikarenakan adanya tagihan ES peleter yang sudah lewat dari jatuh tempo. Nah, buat teman-teman yang punya tagihan ES peleter yang sudah lewat dari jatuh tempo, yuk dibayarin ya agar fitur ES pinjamnya dan pencairan dana ES pinjamnya itu bisa dicairkan ke rekening bank. Kalian harus mulasi juga ya untuk tagihan ES peleter yang masih berjalan, apalagi yang sudah lewat jatuh tempo nih teman-teman. Jadi, untuk faktor, menurut aku itu ada dua. Yang pertama itu, sebelumnya akun kalian tuh diretas sama pihak yang mengatas nama kan Shopee, lalu rekening bank di akun Shopee kalian itu keblokir. Kalian bisa langsung aja hubungi tim Shopee-nya ya. Yang kedua adalah faktor itu kalian belum melunasi tagihan ES peleter yang masih berjalan, apalagi yang melewati batas jatuh tempo. Nah, kalian harus bayarkan terlebih dahulu ya agar bisa menggunakan fitur ES pinjam yang tersedia di aplikasi Shopee kalian. Kalau misalkan tidak ada indikasi penipuan atau mungkin akun di-hack, tagihan ES peleter kalian tidak ada yang lebih dari jatuh tempo, kalian bisa langsung aja hubungi tim Shopee kembali ya teman-teman di channel call center, di social media, atau mungkin di email, di live chat. Kalian infokan saja kendalanya seperti apa. Dan jangan lupa buat ngelampirin screenshot notifikasi yang muncul pada saat kalian ingin melakukan pencairan dana ES pinjam. Ini dia faktor dan solusi yang aku bisa berikan ke teman-teman ya. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi ya, biar kalian tahu informasi update dari video aku. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman biar kita saling diskusi bareng. Ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax